Seekor simpanse betina di kebun binatang Surabaya menderita lumpuh mirip penyakit stroke. Kondisi fisiknya mulai lemah sejak ditinggal mati pasangannya tahun lalu. Keputusan ini sekaligus menutup net 24. Saya Astrid Satwika. Saya Zendizain. Terima kasih dan selamat beristirahat. Sejak lima bulan lalu simpanse betina berusia 40 tahun ini mengalami gangguan sistem motorik dan sempat lumpuh separuh. Muncul dugaan Sasa terserang stroke karena stres akibat ditinggal mati pasangannya tahun lalu. Untuk sementara, tim dokter kebun binatang Surabaya memberikan terapi obat herbal dan asupan makanan bergizi. Pola perawatan ini membuat kondisi Sasa lebih baik dibanding saat ia mengonsumsi antibiotik. Tim medis itu menyimpulkan adanya gangguan motorik dan sarap. Sehingga badan sebelah kanan ini tidak bisa berfungsi sampai mulutnya itu agak mencong. Nah, itu sekitar 3 bulan yang lalu. Terus, usaha yang dilakukan oleh tim medis adalah memberi obat patent dalam nantian antibiotik dan lain sebagainya. Sasa merupakan satu-satunya simpanse betina di KBS, sekaligus tumpuan lembaga konservasi di dalam pengembang biakan simpanse. Perawatannya harus dimaksimalin lagi, mas, biar simpanse-nya kan bisa berkembang biak. Kan ini satu-satunya ya. Sejak Sasa didatangkan 33 tahun lalu, KBS belum bisa mengembang biakan primata asal Afrika ini. Sementara itu simpanse jantan yang masih bertahan kondisinya sehat. Yuda Wardana melaporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya.